Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi semua subscribe saya di channel Imran Frusti Official dan di webhotos.com ya Sekarang saya akan sering kembali yaitu mengenai bagaimana cara untuk menghubungkan hosting ke domain yang kita beli di prenum.com Baik langsung saja kita praktek, silakan teman-teman terlebih dahulu login seperti biasanya ke akun prenum yang sudah teman-teman punya Oke disini kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke tampilan seperti yang teman-teman lihat pada video kali ini Silakan teman-teman langsung saja klik service Kemudian klik my domain Dan nanti teman-teman akan melihat list domain yang teman-teman sudah registrasi di prenumnya Oke disini kebetulan sudah ada beberapa domain yang saya registrasi di prenum Dan kebetulan untuk domain yang akan saya setting name servernya ada di bagian peg kedua Jadi kita klik next peg dulu Oke nah disini kita akan menghubungkan hosting dengan domain yang kita punya di prenum Yaitu dengan cara men-setting atau mengganti name server di domain prenumnya Oke silakan teman-teman arahkan kursor atau klik pada bagian manage domain dari domain yang ingin teman-teman setting Oke klik manage domain Kemudian nanti teman-teman akan menemukan beberapa pilihan Ada informasi upgrade, management tool, manage prenum DNS Yang harus teman-teman pilih untuk men-setting name server adalah silakan teman-teman klik manage tool Management tool dan pilih name server Setelah ini teman-teman silakan Ada bagian use default name server dan ada bagian use custom name server Enter below Nah yang harus teman-teman pilih adalah klik use custom Karena disini kita akan mengganti name server dengan name server dari hosting yang sudah kita punya Contoh misalkan di name chip atau misalkan di niagia hoster atau misalkan di hosting-hosting lainnya Oke Setelah itu silakan teman-teman ganti name server yang ada disini Oke Kalau misalkan name server yang teman-teman punya cuma dua Berarti silakan teman-teman hapus yang lainnya Setelah ini silakan teman-teman klik change name server Oke penggantian name server sudah selesai Untuk domain yang kita punya di prenum Dan sampai disini untuk penghubungan antara hosting dengan domain yang teman-teman punya di prenum sudah selesai Langkah selanjutnya silakan teman-teman tinggal membuat atau menginstall blog di hosting yang teman-teman punya Oke mungkin untuk sering saya kalian cukup sekian Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman praktekan Seperti biasa kalau misalkan teman-teman belum subscribe channel saya Silakan teman-teman klik tombol subscribe Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video di channel Imran Rasteovisya Baik saya Imran Dan salam sukses untuk teman-teman semuanya Salam 3P Praktek, praktek dan praktek Wassalamualaikum Wr Wb